Halo, saya Sinta Atirarini, saya mahasiswa Universitas Fiber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program Public Relations untuk mata kuliah manajemen Public Relations, di mana program ini saya berikan judul Indonesia International Pet Expo 2023. Dalam era komunikasi yang semakin maju dan beragam, citra perusahaan dan branding perusahaan menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan kesuksesan perusahaan. Saya mewakili Tim Public Relations Animal Communication Indonesia sebagai langkah strategis, maka kami mengusulkan kegiatan Indonesia International Pet Expo 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat branding perusahaan di mata halayak, khususnya mereka yang merupakan pemilik dan penyayang hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hamster, purung, sugar glider, dan masih banyak lagi. Dan juga untuk mereka yang berusia Anak-anak, remaja maupun orang dewasa dari berbagai latar belakang pendidikan maupun ekonomi sosial. Animal Communication Indonesia telah berdiri selama 4 tahun dan telah menunjukkan komitmen terhadap kualitas inovasi dan pelayanan terbaik khususnya untuk ranah, pecinta, dan penyayang serta pemilik hewan di Indonesia. Namun kami menyadari bahwa tantangan di pasar semakin kompleks dan persaingan juga semakin ketat. Oleh karena itu, kami ingin terus memperkuat citra positif perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang brand perusahaan kami yaitu Animal Communication Indonesia. Kegiatan Public Relations Indonesia International Pet Expo 2023 yang diusulkan oleh kami. Tim Public Relations Animal Communication Indonesia adalah untuk meningkatkan citra positif perusahaan sebagai perusahaan yang handal, inovatif, dan berkomitmen terhadap kekuasaan pelayanan yaitu para penyayang dan pemilik hewan peliharaan di Indonesia. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang brand perusahaan dan produk unggulan yang ditawarkan yaitu Animal Communication atau seni berkomunikasi dengan hewan. Dan yang ketinggalan meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan dan calon pelanggan serta stockholders melalui platform komunikasi yang relevan dan efektif. Dalam kegiatan Indonesia International Pet Expo 2023, kami juga akan meluncurkan produk inovatif terbaru untuk hewan peliharaan di mana kami akan bekerjasama dengan para produser dan distributor produk-produk hewan peliharaan di tanah air. Dan untuk acara ini kami menargetkan media masa, stakeholders, pelaku industri seperti pet shop, klinik hewan, maupun pelanggan perorangan yang potensial di mana acara Pet Expo ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2023. Masih dalam rangkaian kegiatan Indonesia International Pet Expo 2023, kami juga akan menanggarakan seminar dan workshop di mana seminar dan workshop ini melibatkan para ahli komunikasi dengan hewan maupun dokter hewan yang akan membahas mengenai kesehatan anabul-anabul kesayangan kita di mana kami menargetkan para pelanggan, media masa, dan stakeholders dan juga pelaksananya bertepatan dengan Pet Expo yaitu pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2023. Dan untuk mensukseskan kegiatan Indonesia International Pet Expo 2023, kami juga akan meluncurkan program media relation dan kampanye digital di mana kami akan melakukan kampanye media relation yang aktif dan kampanye digital untuk meningkatkan ekspresi media dan visibilitas online. Dalam hal ini kami menargetkan media masa, para pelanggan, dan calon pelanggan dan tentunya waktu pelaksanaan dari kampanye ini akan berlangsung selama satu bulan sebelum hari ini. Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan Indonesia International Pet Expo 2023 ini maka kami menggunakan beberapa indikator yaitu jumlah liputan media yang berlangsung dalam berita, artikel, maupun wawancara dengan para peserta pameran maupun pengunjung pameran serta tingkat keterlibatan dan interaksi di platform digital juga tingkat partisipasi dalam seminar industri dan workshop dan tingkat peningkatan kesedaranan merek dan citra perusahaan serta survei halayak. Lalu rangkanyaan kegiatan public relations yang bertajuk Indonesia International Pet Expo 2023 yang kami usulkan ini kami yakin akan mampu meningkatkan citra perusahaan dan perusahaan serta memperkuat posisi animal communication Indonesia di ranah penyayang dan pemilik hewan peliharaan di Indonesia kami berharap proposal ini dapat mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen pusat dan kami siap melaksanakan kegiatan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme di latihan dan di dalam jambah penuh yang temos di dalam jambat MHP Terima kasih.